Intro Halo, salam olahraga Club-club sepak bola di Indonesia mulai sadar pentingnya memiliki tempat latihan atau perusahaan latihan sendiri Terbaru PSIS Semarang memastikan akan membangun training ground Akun titer ofisial PSIS menunjukkan desain training ground yang akan mereka bangun dan bensanai akan dibangun di wilayah kendal Dalam postingannya Rabu 25 Agustus, nampak ada 3 sheet foto desain pusat latihan PSIS yang diunggahnya Nampak selain lapangan untuk prate, pusat latihan PSIS juga dilengkapi lapangan tenis dan mes Sebelumnya sejumlah club pula menyatakan akan membangun pusat latihan sendiri seperti PSIS Leman yang proses pembangunan pusat latihannya sedang berjalan Sementara sejumlah club baru tahap dan sana seperti Persebandung yang menyatakan sudah menyiapkan lahan untuk training ground Sedangkan persisnya Jakarta memanfaatkan pusat latihan pas pusat latihan pelita jaya di sawangan kota Depok Bahkan beberapa klub Liga 2 juga tak mau kalah seperti Rans Silikon Sisa diakuisisi oleh selebritis Rafi Ahmad dan Rudy Salim Dan Silikon FC berubah jadi klub yang ambisius dan jorjoran Begitupun dengan Dewa United FC Sementara di level klub Liga 3 Bersikap Kabupaten Bandung sudah rancang-ancang membangun pusat latihan di Komplek Sor Jalak Harupat Sekian wartah dari PSIS Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu kami lebih berkembang lagi Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe